selamat datang kembali di pembelajaran kimia pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas konfigurasi elektron berdasarkan model atom bor tujuan pembelajaran yang akan kalian kuasai setelah mempelajari materi ini adalah bisa menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan model atom bor dan menentukan elektron valensi konfigurasi elektron itu sama seperti susunan pemain bola saat mereka bertanding nah, apakah kalian pernah melihat para pemain bola itu langsung menyerang bersamaan ke gawang lawan? tidak bukan? mereka harus berada di posisi masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan oleh pelatih sesuai dengan formasinya nah, sama seperti itu pula konfigurasi elektron dalam kulit-kulit atom atau susunan elektron dalam kulit atom tolong fokus pada video ini di bagian akhir video akan ada contoh soal dan pembahasan yang wajib kalian fahami tolong fokus pada bagaimana cara membuat konfigurasi elektron fokus pada aturannya cara menentukan elektron valensi golongan serta periode selamat menikmati 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 langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan jumlah elektron ingat, di soalnya diminta buatlah konfigurasi elektronnya berarti kalian harus menentukan jumlah elektronnya terlebih dahulu di soal diketahui jumlah setnya sama dengan 8 untuk oksigen berarti pada atom netralnya set sama dengan E berarti jumlah elektronnya 8 sedangkan untuk anionnya untuk anion oksigen ingat kembali materimu di notasi unsur jumlah elektronnya dijumlahkan dari set tambah muatannya setnya 8 muatannya 2 berarti jumlah elektronnya 10 setelah jumlah elektronnya diketahui ingat kembali cara menyusun konfigurasi elektron nah kita buat susunannya ingat aturannya bahwa yang menempati kulit pertama atau kulit K maksimal 2 sehingga 2 yang kita tulis pada bagian depan sedangkan sisanya 9 kurang 2 sama dengan 7 kita tempatkan di barisan yang kedua untuk anionnya anion florin ingat jumlah elektronnya ada 10 berarti sama seperti yang tadi untuk barisan pertama atau yang barisan paling depan maksimalnya 2 sehingga 2 yang kita tulis pada bagian depan kemudian sisanya 10 dikurang 2 sama dengan 8 makanya 8 yang ada di barisan baling belakang contoh soal yang kedua tentukan golongan dari litium kalsium dan florin untuk setnya masing-masing sudah diketahui ingat kembali materi mudi materi notasi unsur jumlah set sama dengan jumlah elektron berarti jika setnya 3 jumlah elektronnya juga 3 sebelum menuliskan konfigurasi elektron selalu ingat tata cara menuliskan konfigurasi elektron dari aturan 1 sampai aturan 5 nah kita bahas yang bagian B 20 CA atau kalsium ingat di aturan pertama jumlah elektron maksimal yang menempati kulit K adalah 2 atau di barisan pertama maksimalnya 2 sehingga kita hanya mengisi 2 sedangkan untuk barisan selanjutnya kita kurangkan 20 dikurang 2 sama dengan 18 tapi ingat yang menempati kulit L atau barisan kedua maksimal 8 sehingga yang ditulis pada barisan kedua adalah 8 selanjutnya untuk barisan ketiga kita kurangkan kembali nah jumlah elektronnya 20 yang sudah tertulis 2 dan 8 2 tambah 8 sama dengan 10 berarti 20 kurang 10 sama dengan 10 tapi ingat di aturan kelima jumlah elektron yang menempati kulit paling luar maksimal 8 tidak boleh 8 nah 10 ini lebih dari 8 jadi yang kita tulis di barisan ketiga hanya 8 sedangkan sisanya 2 kita tulis di barisan yang keempat jadi konfigurasi elektronnya atau susunan elektronnya 2 8 8 2 nah untuk menentukan golongan kita harus menentukan terlebih dahulu elektron valensinya ingat kembali konsepnya bahwa elektron valensi adalah elektron yang menempati kulit terluar yang paling luar pada konfigurasi kalsium adalah 2 sehingga elektron valensinya 2 sedangkan untuk golongannya sama dengan elektron valensi tapi penulisan golongan harus menggunakan angka romawi dan diberi simbol A menandakan bahwa mereka berada di golongan 2A untuk soal yang terakhir atau soal yang ketiga tentukan periode dari litium kalsium dan floren disini yang kita bahas adalah litium ingat jumlah elektronnya sama dengan jumlah set pada keadaan netral litium disini dalam keadaan netral sebelum kita buatkan konfigurasinya ingat kembali aturan konfigurasi mulai dari aturan 1 sampai aturan 5 nah kita buatkan konfigurasinya jumlah elektronnya 3 berarti yang harus disusun ada 3 ingat di barisan pertama maksimalnya 2 sehingga kita menulis di bagian depan 2 sedangkan sisanya 3 kurang 2 sama dengan 1 ditempatkan di barisan yang kedua atau barisan paling belakang selanjutnya untuk menentukan periode kita menghitung berapa barisan atau berapa jumlah kulit yang terisi konfigurasinya 2 1 berarti jumlah barisannya 2 periodenya juga sama dengan 2 karena untuk menentukan periode sama dengan jumlah barisan atau jumlah kulitnya itu tadi pembahasan kita tentang materi konfigurasi elektron pelajaran berharga yang kita dapat dari materi ini bahwa bagian terkecil dari atom saja sangat patuh pada aturan yang sudah ditetapkan apalagi kalian yang katanya sudah dewasa atau sudah besar nah agar kalian lebih memahami materi ini tolong kerjakan latihan berikut sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati